Akhirnya terciptalah set pertama sebanyak 176 emoji dengan preferensi untuk simbol, objek, dan karakter di atas wajah. Hai kids, siapa yang suka menambahkan emoji atau emoticon saat mengirim pesan? Emoticon banyak digunakan masyarakat untuk berkomunikasi. Dalam interaksi online, emoticon seakan mewakili ekspresi dan emosi penulis pesan. Tapi taukah kids, bagaimana sejarah emoticon? Yuk kita cari tahu bersama! Ada sejak ratusan tahun lalu Taukah kids, emoticon ternyata sudah ada sejak abad ke-19, tepatnya pada 6 Agustus 1862. The New York Times menjadi pengguna pertama emoticon. Emoticon ini ada ketika mereka mencatat salinan pidato yang ditulis oleh Presiden Abraham Lincoln. Emoticon tersebut muncul kemungkinan karena salah catat. Diperkenalkan ke publik pada tahun 1982. Scott Falman, seorang ilmuwan komputer di Carnage, Melon, memperkenalkan emoticon pertama berupa senyuman pada 19 September 1982. Berdasarkan time, Falman memperhatikan percakapan melalui pesan elektronik yang digunakan oleh staff untuk berkomunikasi pada awal 1980-an. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Penyebab munculnya emoticon Saat itu, Falman menemukan ada hal yang membuat percakapan melalui ponsel kurang lancar. Seperti lelucon yang mulai hilang, hal yang sebenarnya ingin kita sampaikan jadi disalah artikan, dan omelan yang tak perlu menghancurkan diskusi. Emoticon Sederhana Falman membuat emoticon dengan cara sederhana. Jika menyatakan sesuatu yang lucu atau ironis, beri komentar dengan wajah tersenyum yang terbuat dari titik dua, tanda kurang dan tanda kurung seperti ini. Emoticon itu pun menyebar dengan cepat hingga ke seluruh dunia. Perkembangan Emoticon Pada 22 Februari 1999, seniman Jepang Sige Taka Kurita membuat emoticon yang lebih beragam. Dalam perjalanannya, emoticon kemudian berkembang menjadi gambar kecil penuh warna. Ia menciptakan cara sederhana untuk menyampaikan informasi tentang platform seluler. Akhirnya terciptalah set pertama sebanyak 176 emoji, dengan preferensi untuk simbol, objek, dan karakter di atas wajah. Pada 1 Juni 2003, Microsoft memperkenalkan 30 emoticon baru ke MSN Messenger 6. Pada tahun 2007, Google juga ingin memperluas kehadiran mereka di Jepang dan Asia, sehingga memutuskan untuk memasukkan emoji ke dalam Gmail. Pada tanggal 23 Oktober 2008, 79 emoji animasi Google memulai debutnya di Gmail. Tetapi emoji ini terbatas pada pesan yang dikirim ke surat seluler dari 3 operator telekomunikasi teratas Jepang. Sekarang, ragam bentuk emoji sangat beragam. Berdasarkan catatan statistik, pada 10 Juli 2020, 117 emoji baru telah dirilis pada tahun tersebut, sehingga jumlah keseluruhan mencapai 3.136 emoji. Diperkirakan ada lebih dari 700 juta emoji digunakan setiap hari, hanya di unggahan-unggahan Facebook. Emoji akan terus berkembang karena teknologi baru memungkinkan animasi dan gambar beresolusi lebih tinggi. Nah itulah sejarah emoticon yang selalu berkembang dan semakin beragam. Apa nih emoticon favorit teman-teman? Komen di bawah yuk! Sampai disini dulu ya videonya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids. Bye-bye! Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman lainnya ya kids.